Muali Berita Pertama Pemirsa Direktorat Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah melakukan tindakan penyekatan PPKM Darurat di Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang. Penyekatan serentak di jalur tol seluruh Jawa Tengah dilakukan di Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang. Petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda, Jateng melakukan penyekatan secara ketat dengan memeriksa satu persatu kendaraan. Petugas memeriksa kelengkapan dari pengguna kendaraan sebagai syarat yang ditentukan untuk melintas. Pengguna kendaraan harus menyertakan surat bukti tes kesehatan, bukti telah divaksin, dan surat tanda registrasi pekerja. Jika mampu salah satu dari syarat tersebut, kendaraan diizinkan untuk melintas. Dalam penyekatan ini, didapati banyak pengguna kendaraan yang tidak membawa persyaratan kemudian dilakukan penindakan putar balik ke arah asal. Saya dari Jakarta, kebetulan dari Badan Penghubung NTT di Jakarta. Kita ada acara sedikit di Jogja untuk melihat kita punya aset di sana untuk retrisma NTT dan melihat masyarakat di sana untuk situasi COVID kan. Kalau untuk tanggapan untuk penyekatan, bagus juga sih sebenarnya untuk mengendalikan lah untuk COVID ini ya. Puluhan kendaraan yang tidak membawa syarat dan tidak tergolong esensial dan kritikal langsung diputar balik. Seperti halnya petugas saat mendapati seorang warga negara Cina yang tidak dapat menunjukkan persyaratan PPKM darurat. Selain itu, untuk mempercepat pemeriksaan di gerbang tol selanjutnya, petugas menempelkan stiker tanda di kendaraan. Untuk meminalisir mobilisasi daripada masyarakat, sehingga bisa mengurangi penularan daripada penyakit ataupun pandemi COVID-19. Tadi ditemukan intinya untuk kendaraan-kendaraan yang bisa melintas, itu adalah kendaraan-kendaraan yang termasuk pada sektor esensial dan sektor kritikal. Kemudian cara bertindak yang kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan. Di saat kita lakukan pemeriksaan, harus bisa menunjukkan. Pertama, paling tidak adalah surat keterangan sudah divaksinasi. Yang kedua, surat keterangan untuk swab antigennya itu adalah negatif. Yang ketiga, juga bisa menunjukkan STRP, surat tanda registrasi pekerja. Selain itu, kita lakukan penyaringan. Kita bisa melihat kendaraan-kendaraan mana yang termasuk daripada sektor esensial dengan sektor kritikal. Kemudian kita berikan pemasangan, yaitu stiker. Dengan menggunakan stiker. Jadi diharapkan dengan stiker ini, di mana yang merah adalah esensial dan yang biru adalah untuk sektor kritikal, ini bisa menjadi penanda bahwa memang kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu, maka kita lakukan pemutaran. Kita lakukan putar balik. Tidak boleh memasuki wilayah di Jawa Tengah ataupun di Kota Semarang. Stiker tanda golongan esensial dan kritikal dipasang di gajah depan kendaraan. Penyekatan kendaraan di jalan tol ini dilakukan serentak di Jateng untuk menekan mobilitas masyarakat dalam rangka PPKM darurat. Kegiatan penyekatan ini dilakukan setiap hari selama PPKM darurat hingga tanggal 22 Juli.